Halo semuanya, teman-teman sinopsaham hari ini kita akan update untuk saham ABBA ya. Saham ABBA hari ini sudah berhasil menembus level 282 ya, naik 4,35%, tutup di 288 teman-teman. Untuk ABBA dan apakah kenaikan hari ini? Masih untuk bisa lanjut ya teman-teman ya. Semoga saja kita targetkan di awal ya, di 318 bisa tercapai. Untuk teman-teman yang sudah punya posisi, mengikuti kepergerakan harga saham ABBA ini, teman-teman bisa hold terlebih dahulu. Kita sama-sama kita men-targetkan di 318. Untuk yang belum entry, teman-teman bisa wide saja dulu karena di atas sana. Di atas sana di level 300 ada area moving average 200 ya, teman-teman ya. Moving average 200. Jadi, ini belum bisa dikatakan uptrend. Karena MA besarnya di MA200 belum ter-break gitu ya, teman-teman ya. Berikutnya, kita ke Mari sama ya, saham Mari dan saham ABBA ini selaras pergerakannya. Teman-teman, untuk saham Mari ini kita men-targetkan jauh di atas sana. Ya, ini di level 416, 380 sampai dengan 416. Ini update terbaru untuk saham Mari dan saham ABBA. Untuk teman-teman yang mungkin sudah punya posisi, bisa teman-teman hold dari harga bawah tentunya ya. Bukan harga yang atas atau teman-teman nyangkut. Dan hari ini juga kita akan update untuk saham dari BUMN. Ya, ada konstruksi yang pertama kita melihat untuk WSKT ya, teman-teman. Mas kita hari ini juga menguat melanjutkan kenaikan di minggu lalu ya. Hari ini naik 2,63. Kita belum punya posisi ya, teman-teman ya, untuk saham ini. Ini juga ada, kalau kita garis di sini kan ada resisten nih. Misalnya, kita tarik di sini. Area sini ya, teman-teman ya. Nah. Dan tentunya, kenaikan ini jika berlanjut, kita bisa meng-expect untuk saham WSKT ini sampai di MA panjang. Lebih nyaman dan lebih relax mungkin ya, teman-teman ya. Nanti nunggu aja di area-area tersebut. Jadi untuk saat ini, meskipun teman-teman terlihat menarik untuk saham ini, ya tadi ya, segala risiko tetap kita perlu pertimbangkan. Dari indikator RSI, teman-teman bisa lihat di sini ya, kenaikannya juga nilainya 71. Ya, angkanya juga menarik juga. Tapi, kembali ke teman-teman semuanya. Kalau mau spekulatif baik, bisa nanti untuk level stop loss, teman-teman taruh di bawah sini. Lumayan juga ya, resikonya. Ya, kalau memang bisa diterima, boleh. Tapi, kalau misalnya terlalu lebar misalnya, ya wait aja. Dan selanjutnya kita ke Adi juga. Adi juga mengalami kenaikan ya, teman-teman ya. Untuk Adi karya, konstruksi. Tapi, biasanya konstruksi itu memang di samping lambat. Dia, ya gitu deh trendnya teman-teman sendiri. Tapi, kalau udah naik, ya udah naik terus. Adi hari ini naik tipis ya, 1,90%. Tutup di 8,05. Belum menarik banget. Sama kayak si WSKT. Nanti kita bisa pantau aja ya, teman-teman ya. Antara WSKT dan Adi karya. Untuk level support. Karena ini juga masih di, kata kalah, di 200. Oh, 200. Sorry, 700 ya. 720. Seperti itu ya, teman-teman ya. Dan, terakhir kita ke friend. Saham telekomunikasi, teman-teman. Friend. Ini dia. Friend kita mentargetkan. Ini dia target-target untuk kenaikan saham friend. Dia sudah berhasil bertahan ya, di atas moving average. Jadi, selamat saya ucapkan untuk teman-teman yang sudah punya posisi saham friend sejak atau mungkin di bawah harga 100 tentunya ya. Di sekitar 80-an. Hari ini naik 8%, tutup di 114. Yang pertama ini kita mentargetkan di 147 dan 168. Apakah sampai? Kalau untuk follow the trend, mudah-mudahan bisa sampai. Gitu ya, teman-teman ya. Demikian, teman-teman. Update terbaru dari Sinau Saham untuk mengawali perdagangan di awal pekan ya. Di 15 Agustus 2022. Tetap semangat, teman-teman. Selamat belajar. Happy trading. Dan jaga sehatan selalu, teman-teman. Terima kasih untuk semuanya yang sudah support channel Sinau Saham. Selamat beristirahat. Thank you dan bye-bye. Sub indo by broth3rmax